Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, nah. Oke, jadi hari ini kita akan memulai pembahasan untuk melanjutkan tentang meteorologi dan klimatologi. Ini saya mau share screen. Nah, tadi ya kita udah bahas pemanasan global. Dari tadi itu kita ternyata baru bahas penyinaran dulu. Baru membahas penyinaran. Nah, kemudian kita sekarang masuk ke suhu. Tadi yang penyinaran siapa yang saya tanya? Mas Rizkinauval ya? Kalau enggak salah, Mas Rizkinauval udah ketung belum ya kira-kira? Yaudah tadi penyinaran. Oke, berarti Mas Rizkinauval tak tanya, aku tanya sampai ini ya. Yang ini Mas Rizkinauval, yang ini nanti siapa? Yang lain, oke? Kita masih ke unsur. Jadi unsur ini paling inti. Nah, tapi kalau teman-teman ada yang tahu jawabannya, saya ini kan sekarang lagi nanyain Mas Rizkinauval. Sampai nanti angin. Tapi kalau ada teman-teman yang mumpahnya ingin jawab, langsung jawab aja. Oke. Nah, tadi kita udah sampai penyinaran. Habis penyinaran adalah suhu. Saat kita belajar suhu, nah itu, di sini yang IPA siapa aja coba? Diangkat tangannya, raise hand, raise hand. Atau angkat suara, enggak apa-apa. Yang anak IPA? Enggak ada, po. Wah, sepertinya enggak ada. Yaudah, enggak apa-apa. Aku enggak, IPA. Mas Gama, Mas Sauzan. Dua orang ya? Oke. Nah, oke. Jadi ingat tadi prinsipnya apa? Oke, kembali ke sini. Anak IPA itu kesulitannya, nanti kalau udah belajar kayak geografi sosial, itu agak pusing. Tapi anak IPS, pusingnya di awal, sekarang ini. Oke, gitu ya? Iya, bener banget, Kak. Bener banget, kan? Kalau Mbak Dinda apa, IPS ya? IPS. Iya. Kalau saya kan IPA, jadi saya dulu kesusahan buat belajar IPS, nyari materinya, gitu. Ya, namanya juga belajar, ya enggak, Pak? Pasti ada susahnya. Oke, jadi kalau ini gimana? 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 Oke, lanjut aja. Nah, suhu. Kalau suhu ini lumayan gampang, karena kalau suhu itu dasarnya cuma satu. Ada istilah namanya? Masa kali C kali delta. Delta T. Ini pernah diajarin di SMP. MC delta T. Iya kan? Delta T. Pernah ya? Di SMP ya. Oke, E itu energi. Ini SMP, jadi semuanya harusnya bisa kalau ini. Karena SMP. Energi, M itu masa. Eh, sorry. E itu masa. Eh, sorry, M itu masa. C itu adalah kalor jenis. T itu adalah suhu. Intinya, intinya gini. Berarti kalau T sama dengan apa? Suhu sama dengan E dibagi MC. Kan ini gini. Dipindah ruas doang. Dibagi MC. Jadi ceritanya gini, teman-teman. Langsung aja ke intinya. Yang paling mempengaruhi kalau kita belajar ini, suhu. Itu nanti ini sangat berkaitan dengan angin darat, angin laut. Terus kemudian ini digunakan untuk mempelajari tentang pembentukan magma. Terus ini juga kita gunakan sebagai dasar untuk kayak siklon dan lain-lain. Front gitu. Oke, pertama. C. Yang paling penting, yang paling menentukan itu C. C itu namanya kapasitas kalor atau kalor jenis. Oke. Coba tadi kita nanya Mas Rizky ya. Oke, Mas Rizky sampai suhu aja ya. Nanti setelah itu bawahnya Mas Rizky. Oke, Mas Rizky. Kalau suhu, C-nya. Umpamanya aku memasak air pakai aluminium, pakai panci. atau C panci sama C air kok panik. Auto-correctnya tuh memang gitu. Nah, udah. C panci sama C air. Kira-kira Mas Rizky. Besar yang mana? C panci sama C air. Air. Air mana? Betul. Lebih kecil. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Berarti, kalau C-nya, ini ditulis aja kesimpulannya gini. C kalau makin kecil, C yang makin kecil, itu lebih mudah panas dan lebih mudah dingin. Lebih mudah panas dan lebih mudah dingin. Kalau C-nya kecil, kalau C-nya besar, kayak air, itu susah panas dan susah dingin. Contoh, kalau kalian itu masak air, pasti yang panas duluan adalah pancinya. Airnya tuh lama panasnya. Tapi ketika apinya dimatikan, itu airnya masih panas. Tapi pancinya cepat turun suhunya. Sampai sini paham? Paham ya? Itu C. Pengaruh C. Ini yang C yang kecil, itu lebih cepat panas, lebih cepat dingin. Kalau C-nya besar, lebih lama panas, tapi juga lebih lama dingin. Intinya itu. Nanti akan kita bahas di selanjutnya. Oke, tadi terus kita sudah sampai tekanan. Tiba-tiba sudah sampai tekanan. Intinya kalau suhunya dingin, tekanannya tinggi. Suhunya rendah. Sorry, suhunya tinggi, tekanannya rendah. Berkebalikan ya. Suhu panas, tekanan rendah. Suhu dingin, tekanan tinggi. Itu berkebalikan. Antara suhu dan tekanan. Kemudian kita langsung ke angin. Oke, berarti ini masih Mas Rizky saja. Suhu angin sedikit. Angin. Angin merupakan bagian paling penting di MedClaim. Karena ini nanti kita belajar angin, kita belajar yang lain juga. Oke, Mas Rizky Hinaufal. Habis ini nanti yang siap-siap menjawab adalah bawahnya Mas Rizky Naufal. Nah, saat kita berbicara tentang angin, ini, kita berbicara dulu tentang hukum Buisbalot. Pernah dengar hukum Buisbalot enggak, Mas? Pernah, Mas. Apa itu? Coba disebutin. Salah enggak, Pak? Hukum yang menyatakan bahwa setiap angin itu bergeras dari daerah yang bertekanan tinggi ke daerah yang bertekanan rendah. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua? Apa ya? Apa? Yang belok-belok dulu. Apa? Yang gaya koriolis itu, Mas. Betul sekali. Gimana? Gaya apa? Jadi, di bumi itu ada yang namanya gaya koriolis, gaya fiktif yang membelokkan angin sebesar pokoknya dia itu di BBU itu dia dibelokkannya ke kanan, sedangkan di BBS itu dia dibelokkannya ke kiri. Betul sekali. Jadi, itu namanya hukum Buisbalot. Ini bisa teman-teman lihat. Angin bergerak dari tekanan tinggi ke rendah. Oke. Ini yang sering salah. Ini teman-teman perhatikan. Angin tidak pernah, ini saya tulis ya. Angin tidak pernah atau tidak selalu, sorry. Bergerak dari dingin ke panas. Tapi angin pasti bergerak dari tekanan tinggi ke rendah. Itu pengen banyak yang salah. angin itu bergerak dari tekanan tinggi ke rendah. bukan dari dingin ke panas. Oke. Karena apa? Nanti akan saya jelaskan. Nanti proses yang namanya jet stream. Pernah dengar jet stream kan teman-teman di sini semua? Pernah-pernah. Bingung enggak kalau disuruh jelaskan jet stream gimana terjadinya? Bingung enggak. Bingung enggak. Oke. Nanti kita belajar. Pokoknya ini. Yang penting ini. Yang penting. Oke. Kemudian yang kedua. Jangan pakai bergerak dari dingin ke panas. Karena enggak mesti. Bisa saja dari panas ke dingin. Bisa. Tapi yang kedua ini. Di belahan bumi utara angin dibelokkan ke kanan. Dan di belahan bumi selatan angin beloknya ke kiri. Karena apa? Karena adanya gaya koriolis. Oleh gaya koriolis. Oke. Ini soal yang sering kali keluar. Kalau di Palangkaraya, di Balikpapan, di Riau, yang dia itu Katolistiwa. Itu kira-kira gaya koriolisnya paling besar atau paling rendah? Paling rendah. Paling rendah. Ingat ya rumusnya. Kalau teman-teman lihat ada rumus gaya koriolis itu di akhirnya rumusnya adalah Sin Lintang. Ya pokoknya itulah. Ininya diinget-inget saja kalau di tropis paling rendah, di kutub paling tinggi. Oke. Itu intinya. Berarti kalau di Katolistiwa, itu anginnya tidak belok-belok. Karena koriolisnya rendah. Itu yang pertama. Ini penting banget. Nanti hukum ini kita gunakan buat banyak. Kalau teman-teman pernah dengar belajar proses bergeron. Pernah dengar proses bergeron? Atau tumbukan tangkapan? Ya kan? Atau apapun itu pakai ini. Ini penting banget. Nanti kita lihat. Yang kedua adalah faktor angin. Faktor angin itu ada tiga teman-teman semua. Nomor satu adalah gradient barometrik. Intinya semakin tinggi perbedaan tekanan angin semakin kencang. Ya jelas ya. Kalau perbedaan tekanan semakin tinggi angin semakin kencang. Contoh contoh tekanan ya. Kalau kalian itu punya apa namanya botol terus botolnya itu kalian tekan berarti kan tekanannya tinggi. anginnya akan keluar dari botol keluar. Kencang. Tapi kalau tekanannya perlahan-lahan tekanannya rendah anginnya lambat. Semakin kayak gitu. Gampang. Kemudian faktor angin yang kedua selain gradient barometrik adalah apa? Selain gradient barometrik adalah gaya koreolis tadi. Oke. Faktor angin pertama gradient barometrik. Faktor angin kedua adalah gaya koreolis dan faktor angin yang ketiga adalah gaya gesek. Nanti ketika teman-teman belajar pengaruh gaya gesek terhadap angin nanti teman-teman mungkin pernah belajar namanya UBL PBL Mixed Layer dan lain-lain itu biasanya keluar di platness kayak gini-gini. Nah tapi ini tidak usah kita pelajari dulu yang penting adalah faktor angin ada tiga gradient barometrik gaya koreolis dan gaya gesek semakin kecil gaya geseknya maka angin semakin kencang jelas sampai sini paham semuanya paham ya nah pertama hukum bus balot kedua faktor angin dan yang ketiga itu namanya tata penamaan angin nah coba saya tanya lagi ini ke masih Mas Rizki novel angin halo Mas Rizki iya oke kalau angin barat berarti dari mana dari barat betul sekali kalau angin timur dari timur oke kalau angin gunung angin gunung oke betul sekali angin lembah angin lembah gitu kan betul sekali gimana Mas benar ya pokoknya dari nama dari mananya kalau angin barat dari barat angin timur dari timur angin gunung dari gunung angin laut dari laut angin darat dari darat nah sekarang kita langsung ke jenis angin aja udah selesai angin angin itu jenisnya ada dua ada angin global dan angin lokal oke yang paling sering keluar kemarin itu ada di soal bentar bentar saya tak bukain dulu saya itu ya bentar kemarin ada yang tanya gini oh ini soalnya pembinan kemarin ada yang tanya saya di WA mas ini ada soal yang tanya itu murid saya ini gimana caranya namanya mas Ahmad Soehan nah oke jadi yang paling sering keluar itu adalah font terus ini sel-sel angin udara sel-sel angin global maksudnya apa jadi angin itu secara umum dibagi menjadi dua ada angin global angin global itu angin yang skalanya global contohnya angin muson angin muson ada angin muson timur ada angin muson barat ya kan ada angin pasat ada pasat tenggara pasat timur laut kemudian ada angin timuran angin baratan dan ada angin jet angin jet dibagi dua ada jet stream atas dan jet bawah nah nanti kita akan belajar ini satu persatu ini nanti aja karena ini susah kita ke angin lokal dulu angin lokal ada angin darat angin laut kemudian angin lembah angin gunung dan angin pohon oke kita sekarang akan belajar dulu di yang namanya soal soal-soal OSP biasanya kayak gini contoh ya coba dikerjakan oke sekarang coba ini ada yang mau ngerjain gak silahkan bebas loh ini mau semua bisa ngerjain nelayan umumnya berangkat mencari ikan ketika pagi hari malam hari oke jawabannya apa kira-kira ada yang mau ngerjain gak salah gak malam malam hari gak malam hari malam gak malam oke ini hapalan oke ini kira-kira jawab malam harinya karena hapalan apa gimana jadi gini betul jawabannya malam hari kok bisa jadi jangan pernah diapalin kita buat lagi gambar kayak gini seret 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 ya kita gambar ya ini gunung ini gunung terus laut betul jawabannya malam hari mantap pokoknya mantap kita lihat ini ada gunung terus ini ada lautan seret nah ada gunung dan ada lautan set enggak nah kan gini ada gunung dan ada lautan oke coba kita lihat tadi jawabannya malam hari ya kalau malam hari kira-kira yang dingin itu daratan apa lautan kalau malam hari daratan betul kenapa kita kemerdiri ke ini C daratan itu C nya sama air C nya rendah daratan ya kan C nya itu rendah daratan kapasitas kalor di darat itu lebih kecil daripada kapasitas kalor di air sehingga darat itu kalau siang lebih mudah panas tapi kalau malam lebih mudah apa dingin oke karena daratan C nya rendah sehingga kalau malam hari daratan lebih cepat dingin nah sehingga dia lebih dingin kalau daratan lebih dingin tekanannya lebih apa lebih tinggi betul lebih tinggi berarti yang darat ini tekanannya lebih tinggi sementara yang lautan tekanannya lebih rendah iya pak iya iya kan nah sementara kembali lagi ke hukum buis balot angin bergerak dari tekanan tekanan tinggi ke rendah nah oke sampai sini paham atau bingung paham ya gimana nih mas-mas mbak-mbak aman oke aman aman dong nah ceritanya gini pada malam hari daratan lebih cepat dingin karena dia lebih cepat dingin atau lebih dingin dia tekanannya lebih tinggi karena tekanannya lebih tinggi maka angin bergerak dari darat ke laut namanya angin apa mas Noval angin darat angin darat angin darat betul oke yang mau izin ibadah monggo silahkan gak apa-apa santai aja nah namanya angin darat betul sekali ini contoh soal OSP biasanya kayak gini nah kemudian ada angin darat ini juga sama ya angin lembah angin gunung silahkan dibuat gambar nah sekarang yang akan kita bahas ini nanti angin phone nanti dan ini nanti kita bahas oke oke nah sekarang kita akan membahas dulu tentang suhu tadi sudah ya sekarang kita akan membahas suhu secara lebih dalam nah kita akan membahas suhu yang advance ingat kalau sama saya itu belajar dasarnya nanti silahkan dikembangkan sendiri seperti itu oke silahkan yang mau izin ibadah gak apa ya santai aja ada rekamannya juga oke suhu advance tadi kan izin ibadah siapa ya benar-benar yang izin ibadah itu oke mas Fawzan berarti saya sekarang nanya yang tadi kan mas Rizky Naval halo mbak Zeefanya selamat sore mbak Zeefanya halo selamat sore mbak Zeefanya oke mungkin juga lagi ibadah kita kembali ke atas halo mas Alvin Pratama selamat sore halo halo sip sekarang kita membahas suhu ya mas tapi yang lebih advance oke mas Alvin kalau belum tahu dari IPA atau IPS IPS oke IPS berarti kita bahasnya dengan cara yang sedikit berbeda jadi gini mas saya mau gambar bumi saya mau gambar bumi nah ini bumi bumi separuh ya oke jelek sebentar-bentar gambar yang bulat aja nah ini ada bumi oke mas Alvin mas Alvin tadi ingat ya kalau pemanasan itu paling banyak ada di tropis apa di kutub tropis betul sekali ada di tropis jadi ini aku membuat tropis itu yang tengah-tengah sini tropis ini tropis sehingga energinya paling besar nah ini pernah jadi soal jadi gini disoal soal aku lupa OSK atau OSP tapi ini gini ada dua jenis sirkulasi di bumi jadikan pemanasan paling besar itu ada di tropis sehingga apa yang bagian kutub itu kekurangan panas karena kutubnya kekurangan panas maka bumi itu melakukan yang namanya sirkulasi biar panasnya itu bisa tersebar secara merata nah sirkulasi itu ada dua jenis yaitu sirkulasi melalui atmosfer dan sirkulasi melalui air laut nah yang akan kita bahas sekarang adalah sirkulasi melalui atmosfer jadi gini ceritanya bentar ceritanya gini ini buminya saya belas dari dua oke jadi kan gini mas tropis itu kan panas banget kalau panas banget sehingga dia tekanan tinggi apa tekanan rendah mas Alvin gimana ya rendah ya rendah low ya saya pakai L kalau dia tekanan rendah maka sekitarnya kan tekanan yang lebih tinggi mas maka dari itu kan angin bergerak ke dia ya kan anginnya bergerak ke dia kayak gini ini lagi mas oke ini ya oke si mantap angin bergerak ke tekanan rendah ya mas kalau ada angin yang tabrakan gini kira-kira dia bakal naik ke atas apa turun menembus batuan ke atas betul ke atas sorry salah nah ke atasnya sampai mana jawabannya ke atasnya adalah sampai tropopaus kalau ditanya ke atasnya sampai mana sampai tropopaus nah ketika dia udah mentok atau udah mentok itu apa ya udah tau mentok ya mas ya udah mentok sampai tropopaus pilihannya ada dua dia yaitu kalau dia udah mentok sampai tropopaus kayak gini pilihannya dia ada dua yaitu ke utara atau ke selatan ya kan mas oke mantap nah dia kan mentok terus dia ke utara apa ke selatan yang ini ke utara seret yang ini ke selatan seret nah pertanyaannya gini kalau ke atas itu udaranya makin dingin ya mas satu makin dingin terus kedua selain itu dia menjauhi menjauhi katuristiwa kalau dia menjauhi katuristiwa makin dingin gak menjauhi katuristiwa itu makin dingin atau makin panas dingin makin dingin oke jadi dia satu tambah tinggi itu dingin yang kedua dia menjauhi katuristiwa tambah dingin lagi benda kalau dingin makin berat atau makin ringan mas makin mengembang atau makin mengerut mengembang kalau dingin, ayo dingin, dingin, dingin mengkerut apa? mengkerut, ya, intinya kalau semakin dingin itu densitasnya semakin besar semakin dingin densitas semakin besar sehingga dia makin berat kalau makin berat yang terjadi apa? udaranya jatuh kan? jatuh, udaranya disini jatuh oke, kalau dia udaranya disini jatuh, mas Alvin kira-kira kalau kejatuhan udara atau udaranya jatuh, itu tekanannya rendah apa tinggi? kalau dijatuhin udara ditekan sama udara tekanannya tinggi apa rendah? rendah kalau ditekan sama udara tinggi-tinggi karena dia ditekan ibaratnya didorong sama udara udara jadi karena dia didorong sama angin tekanan disini itu adalah tinggi hike disini hike disana juga hike sampai sini yang lain gimana aman? selain mas Alvin aman? kalau ada yang bingung tanya saya nah, disini tekanan tinggi terus ketika dia jatuh pilihannya juga ada dua ya mas dan mas semuanya antara-antara atau ke selatan nah, sekarang coba kita lihat kutub, mas kutub itu suhunya dingin apa panas? dingin kalau dingin berarti tekanannya tinggi apa rendah? tinggi kalau tinggi dia itu dijauhi angin atau didekati angin? jauhi ditauhi mantap nah, pada akhirnya apa? ini ada tabrakan ada tabrakan angin disini juga oke, disini juga ada tabrakan angin kalau tabrakan yang terjadi apa? udaranya naik ya mas udara naik ke atas karena tabrakan oke ini juga udaranya naik ke atas karena tabrakan oke, tunggal oke nah ini kemudian ketika dia naik ke atas dan mentop akhirnya dia apa? kembali lagi ke sini ke tropis ke tropis yang ini kembali lagi ke kutub betul sekali disini dia nanti turun ya mas karena tabrakan dari yang sisi kiri kan dia turun lagi nah ini namanya adalah sirkulasi angin global oke ini namanya sirkulasi angin global oke nah disini yang akan saya bahas adalah satu ini tadi memakai konsep yang namanya bus balut pertama kan angin bergerak dari tekanan tinggi ke rendah jadilah ini yang kedua nah ini kan sudah selesai kira-kira angin itu jatuh di sekitaran mana? lintang berapa? ini tekanan tinggi itu lintang berapa ini? jawabannya 23 23 20 20 20 20 20 20 20 20 23,5 ini 23,5 23,5 sama nah terus disini berarti 23,5 adalah pusat tekanan tinggi sorry pusat tekanan tinggi Kemudian di sini, angin itu naik di lintang berapa ini, Mas? 66. 66,5. 66,5 itu berarti ini udaranya naik atau turun, Mas? Naik. Naik ya? Naik berarti tekanannya tinggi atau rendah? Kalau naik begini. Rendah. Rendah ya, karena ibaratnya kita itu didorong angin dari bawah ke atas, jadi kita ringan. Kalau ini ditekan. Oke, jadi ini pusat tekanan tinggi. Kalau ada yang enggak paham atau masih bingung, langsung tanya aja, enggak usah malu. Ini tekanan rendah. Ini tekanan tinggi. Sorry. Susah. Eh, sorry, sorry. Ini tekanan. Nah, ini tekanan rendah. Berarti dikutub tekanannya apa tadi? Tinggi ya? Oke, dikutub itu tekanannya sangat tinggi. Satu dia dingin, kedua anginnya jatuh. Jadi, kutub itu tekanan yang sangat tinggi. Kenapa, Mas? Karena satu dia dingin, yang kedua ini, udaranya itu jatuh. Ingat tadi kalau udaranya satu, tekanannya tinggi. Oke, nah, dari sini kita mengenal sel-sel udara. Ada sel apa aja, Mas? Sel hardly. Sel hardly, sel hardly, sel hardly, sel hardly, sel hardly, dan polar atau kutub. Jadi, yang ini namanya sel hardly, sebesar ini namanya sel hardly, ini hardly, ini hardly, ini hardly, ini rarely, yang atas itu sel hardly. Sel kutub, oke, mantap. Sampai sini teman-teman paham atau ada yang bingung? Oke, berarti paham. Diem berarti paham. Oke, nah. Baik gitu ya. Nah, kemudian ada, ini sel kutub. Kemudian yang jadi pertanyaan adalah, di lintang ini, ini kan 0. Di catat saja ya, ini 23,5, ini 66,5, ini 90. Nah, di lintang 23,5, itu namanya lintang apa? Lintang sedang. Lintang sedang atau nama lainnya? Pernah di lintang kuda belum? Pernah. Pernah, nah, lintang kuda atau horse latitude itu ada di? Ini, 23,5. Ini adalah pusat tekanan tinggi. Kalau teman-teman lihat, coba lihat, saya mau buka Google Maps. Ini Google Maps. Kalau Mas dan Mbak itu melihat lintang sekitar 2, 3,5, itu pasti gurun. Ini gurun Australia. Ini gurun Namibia atau gurun Namib. Afrika. Ini gurun ada seperti Atakama dan lain-lain. Ini gurun juga di Amerika kayak di Texas dan lain-lain. Ini ada gurun yang sangat terkenal, gurun Sahara. Ini ada gurun Arab, ini ada gurun Gobi. Ya kan? Kalau teman-teman lihat, 23,5 atau di lintang kuda tadi, itu terjadi yang namanya gurun. Kenapa bisa terjadi gurun? Kenapa masih terkena, Mas? Banyak gurun. Karena anginnya kira-kira udaranya ini naik apa turun? Turun. Kalau turun, terbentuk awannya susah atau gampang? Awan itu bergeraknya ke mana, Mas? Ke atas atau ke bawah? Ke atas. Oke, kalau anginnya ke bawah, dia bisa terbentuk awan atau enggak? Enggak. Kalau tidak bisa terbentuk awan, kering atau basah? Oke, betul sekali. Betul sekali. Paham ya, Mas, Pak? Di sini? Paham. Oke, makanya dia kering ini. Jadi kalau ditanya, kenapa di sini kering? Ya tadi, pusat tekanan tinggi. Kering, kering, kering semua. Itu yang pertama. Yang kedua, coba nanti kalian, teman-teman, baca sejarah mengenai horse latitude. Baca sejarahnya ya. Kenapa dinamain nina kuda? Itu menarik. Baca sejarah. Namanya. Karena sering ada pernah pertanyaan keluar gitu. Kenapa disebut dinam kuda? Oke, cuma kayak gitu pertanyaan-pertanyaannya. Receh-receh. Oke, kita langsung lanjut aja. Nah, selain itu, kalau tekanan tinggi, sifatnya kering, berarti kalau tekanan rendah, sifatnya basah. Kebalikannya. Contoh ya di tropis nih. Tropis itu hijau kan? Tropis hijau. Terus kemudian nih, di pusat tekanan rendah, kayak Inggris, Eropa, ini. Jauh ya? Karena apa? Tadi kalau tekanan rendah, itu udaranya cenderung naik ke atas ini. Tekanan rendah, udaranya akan naik ini. Kalau naik, berarti awan-awan dapat dengan mudah terbentuk. Kalau awan mudah terbentuk, berarti apa? Kelebihannya, kemudian mantap. Betul sekali. Oke. Itu ceritanya. Nah, sekarang kita masuk ke angin-anginnya dulu. Kita udah memakai hukum buis balet yang pertama. Sekarang saatnya kita memakai hukum buis balet yang kedua. Coba mas, diperhatikan. Ini saya geser ke sini. Ada namanya angin. Kira-kira mas, yang angin yang akan kita gambar itu angin yang ada di sini, permukaan, atau angin yang ada di atas ini, yang kita gambar? Atas. Atas atau bawah? Yang kira-kira berkaitan langsung dengan kehidupan manusia yang mana? Bawah-bawah. Yang bawah ya. Atas itu karena ketinggiannya sekitar 10 km. Jadi kita gambar yang bawah. Oke. Oke, kita gambar yang bawah. Pertama, di tropis dulu. Kalau teman-teman lihat, ini udaranya bergerak ke selatan. Ya kan? Ini ke selatan ya? Ya. Ke selatan. Selatan. Yang ini ke utara. Utara. Oke. Berarti ini ke mana masnya di sini? Ke selatan atau ke utara? Ke selatan. Selatan ya. Dia kan kayak gini. Nah. Ke bawah ya dia? Ke selatan ini. Kalau ini berarti? Ke utara. Betul sekali. Biar enggak kabraan. Biar dia takaan. Tak kasih sini aja. Nah. Oke. Sebentar. Ini ke utara. Ini ke selatan. Sampai sini paham mas dan mbak semuanya? Paham ya. Kemudian ingat ada namanya gaya koreolis. Coba mas. Tadi yang gaya koreolis tadi. Kalau belahan bumi utara? Belok ke kanan. Belok ke kanan. Kalau di selatan, belok ke kiri. Kiri. Oke. Ini yang seringkali salah juga. Ingat teman-teman bahwa belok kanan dan kiri itu bukan dilihat dari kita. Bukan dari kita, tapi dilihat dari si benda itu sendiri. Contoh. Kalau ini ke kanan, berarti kan ke sini. Iya enggak? Kanannya dia. Iya kan? Berarti belok ke sini. Sampai sini paham? Belahan bumi utara, belok kanan. Ini ber... Ya, gimana? Paham, Pak. Oke. Kalau ini kanannya kira-kira ke mana? Ke sini atau ke sini? Kanannya dia. Ke A atau ke B? Kanannya dia. Ke A atau ke B? Kanan sini. A atau B? Ke B. Ke sini ya? Oke. Iya. Kanannya dia. Berarti ini kanannya dia ke sini. Enggak, 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 enggak. Gimana? Gimana, Pak? Oke. Ini ke kiri ya? Kalau belahan bumi selatan, itu ke kiri. Kirinya dia. Kiri si dia. Sret. Ini juga kirinya dia. Kirinya dia itu berarti mana? Ke sini. Kirinya dia loh. Kirinya dia. Bukan kiri kita. Kirinya dia ke sana. Sampai sini paham, teman-teman? Paham. Nah, nanti ada istilah angin. Ada namanya angin pasat. Ini namanya adalah angin pasat. Ini namanya angin pasat. Angin pasat timur laut. Karena dia seolah-olah berasal dari timur laut. Ini namanya angin pasat. Apa namanya kira-kira ini? Kalau yang selatan, angin pasat apa namanya kira-kira? Angin pasat Tenggara. Tenggara. Karena seolah-olah dia dari Tenggara. Oke, betul sekali. Kalau ini namanya kira-kira angin baratan atau timuran? Yang ini. Angin baratan atau timuran? Baratan. Baratan ya? Karena dia dari barat. Kiri kan barat. Kanan kan timur. Berarti ini namanya angin apa? Timuran. Timuran. Karena seolah-olah berasal dari timur. Sampai sini Pak Hal. Angin jasur. Oke, ada yang mau tanya dulu enggak nih? Kira-kira. Yuk, silahkan. Ada yang masih bingung enggak? Pernamaan angin-angin. Ada apa enggak? Kalau enggak ada. Gimana mas? Mas? Masa bila aman? Aman ya? Aman-aman. Oke, ada angin timuran dari timur. Angin baratan dari barat. Angin pasar timur laut dari timur laut. Angin pasar timur laut dari tenggara. Oke, jadi kita sebenarnya dari tadi cuma pakai ini. Cuma pakai ini. Hukum bus balot. Ya kan? Dari tekanan tinggi ke rendah. Terus dibelokkan. Terus dikasih nama. Oke, dari situlah pentingnya hukum-hukum angin ini. Oke, itu yang pertama. Yang kedua. Kita lanjutkan kembali. Ini udah selesai. Oke. Itu tadi ada angin global. Jadi ada angin global. Ada angin basat. Ada angin baratan dan angin timuran. Nah sekarang yang belum kita bahas adalah angin muson. Oke, angin muson kita pindah orang. Sekarang mas Calvin. Terima kasih ya mas Calvin untuk jawab. Terima kasih mas Calvin. Iya kak. Sekarang kita pindah ke mas Calvin. Tin daun. Haru mas Calvin. Iya kak. Mas Calvin pernah dengar angin muson? Pernah kak. Oke. Biasanya pertanyaan OSP itu kayak gini. Indonesia. Indonesia mengalami kekeringan. Bukan Indonesia sih. Lebih tepatnya. Kan kalau kalian yang ada di Sumatera itu kan tidak mengenal musim hujan sama musim kemarau ya teman-teman. Atau di Kalimantan. Kenal apa enggak? Bener kak, bener. Oke, ini di Jawa saya. Kira-kira pulau Jawa mengalami musim kemarau ketika bulan apa? Nah, itu biasanya soalnya kayak gitu. Coba mas Calvin. Pulau Jawa musim kemarau kalau bulan apa? Soalnya kalau di Kalimantan, Sumatera itu kan saya kesana. Mau musim kemarau, musim pun hujan, hujan terus. Makanya namanya tropis. Katis tiwa. Nah kalau di Jawa itu lumayan berbeda. Kayak di Bali ya itu. Kira-kira bulan apa mas? Mas Calvin. Bulan apa? Kita kasih pilihan. Desember atau Juni? Enggak tahu. Kira-kira apa? Desember atau Juni? Juni. Juni. Betul. Kok bisa? Jadi gini. Kita membuat gambar. Ingat jangan pernah dihapalin. Tapi di logika. Jadi kayak gini. Saya mau membuat gambar. Bukan membuat sih. Lebih tepatnya. Slingshot. Nah ini. Oke. Kita bicara angin muson. Oke. Angin muson. Kira-kira gini. Angin muson itu ada dua. Angin muson timur itu dari Australia. Karena Australia kan timur kan nih. Angin muson barat itu dari Asia. Nah kira-kira mas dan mbak. Angin yang kering itu kalau berasal dari benua Australia ini. Dari gurun sini. Atau dari lautan Asia. Yang kering. Mas Calvin tadi. Kalau kering kira-kira anginnya dari Australia sini. Atau dari Asia sini. Dari Australia. Betul. Karena gurun ya. Oke. Dari Australia. Oke aku gambar ya. Berarti angin dari Australia. Berarti kayak gini ya mas gambarnya. Eh sorry. Eh. Susah mau muter aja. Nah nanti kayak gini tuh mas. Dari Australia kan. Iya kan. Oke. Kalau dari Australia. Berarti Australia itu tekanan tinggi apa tekanan rendah. Kalau dari Australia. Tinggi. Betul tinggi. Kalau tekanan tinggi. Berarti dia dingin apa panas. Dingin. Kalau dingin bulan apa. Kapan Australia musim dingin. Bulan Juni. Betul. Berarti jawabannya adalah. Bulan. Juni. Itu ya. Bulan Juni itu. Jawa kemarau. Karena anginnya dari Australia. Sampai sini paham mas Calvin dan teman-teman semuanya. Paham. Paham ya. Jadi gitu. Kalau bingung digambar aja. Nah sebenarnya kita ini cuma pakai konsep tadi. Buis balor. Angin bergerak dari tekanan tinggi ke rendah. Itu contoh soal. Oke. Angin muson udah selesai. Nah kemudian jasrim. Tidak akan kita bahas sekarang. Nanti saya akan baca-baca dulu. Oke. Sekarang kita ke efek pohon. Efek pohon ini adalah efek yang sering kali keluar. Tapi saat kita berbicara efek pohon. Kita harus belajar ini tadi. Suhu yang advance. Oke. Dalam suatu suhu. Itu dikenal istilah namanya lapisan. Inversi. Versus. Lapserat. Pernah dengar semuanya? Inversi sama lapserat? Pernah. Pernah. Oke. Kalau pernah. Tidak usah saya jelasin. Intinya inversi makin tinggi makin dingin. Sorry makin panas. Kalau lapserat itu makin ke atas makin dingin. Lapserat itu dibagi menjadi dua. Ada yang namanya adiabatik lapserat. Wai. Ada yang namanya N. Vironventil. Lapserat. Lapserat. Adiabatik ada dua. Yang satu namanya wet adiabatik lapserat. Yaitu ketika kelembapan tinggi. Ketika kelembapan tinggi. RH itu relatif dimediti. Kelembapan relatif tinggi. Dan ada namanya dry. Adiabatik lapserat. Ketika kelembapan relatif atau relatif dimediti rendah. Oke. Kemudian ada namanya inversi tadi. Nah. Kalau disingkat ini namanya ALR. Kalau disingkat ini namanya apa? W. ALR. Ini kalau disingkat namanya D. ALR. Ini pernah jadi soal di OSN 2016. Atau 17 lupa. Intinya dia membandingkan Riau sama Padang. Riau sama Padang kira-kira panas mana? Padang, Kak. Serius. Riau. Iya. Riau ya. Padang itu masih dingin-dingin gitu. Riau itu ya gitulah. Panasnya eksotis. Gitu ya. Panas Riau. Oke. Coba besok dibandingkan Mas. Ke Padang sama ke Riau. Pasti panas Riau. Nah. Itu soal OSN tahun 2017. Nah. Jadi gini. Sebentar. Nah. Adiabatic abstrait yang wet itu. Rate-nya adalah 0,6 derajat. Celcius per 100 meter. Kalau yang kering itu 1 derajat. Derajat Celcius per 100 meter. Maksudnya gimana Mas? Maksudnya gini. Maksudnya adalah ketika kita pakai WALR atau wet. Itu setiap naik 100 meter. Suhunya turun 0,6. Paham sampai sini? Kalau wet. Naik 100 meter. Suhunya turun 0,6. Tapi kalau pakai dry. Itu naik 100 meter. Suhunya turun 1 derajat Celcius. Oke. Sampai sini paham? Gimana Mas? Mbak? Paham? Oke. Gimana Mas Sabila? Paham? Paham. Paham, Kak. Paham, Kak. Oke. Siap, siap, siap. Nah. Kemudian ada namanya efek fohon. Efek fohon. Jadi dengan belajar ini tadi, suhu tadi ini. Kita bisa belajar 2 hal sekaligus. Yang satu namanya efek fohon. Dan yang kedua adalah belajar kestabilan udara. Kestabilan udara sering keluar, BTW. Udara stabil, tidak stabil, blablabla itu sering keluar. Oke. Kita ke efek fohon dulu. Efek fohon kita contoh pakai yang Padang sama Riau. Padang di Sumatera Barat, Riau di... Eh, Pekanbaru, sorry. Pekanbaru Riau. Riau kan provinsi. Nah, ini Padang. Ini Riau. Pekanbaru maksud saya. Pekanbaru Riau. Ini ada yang dari Riau kan? Mas, siapa yang dari Riau? Tadi ada. Sekolahnya di Sumatera Utara ya, Mas? Iya, Mas. Oke, siap. Riau-nya Riau Pekanbaru apa? Pekanbaru. Di dekat Pekanbaru juga, Pak. Oh, dekat Pekanbaru. Oke, berarti masih dekat kotak. Nah, ceri gini. Kira-kira kalau kita lihat Pulau Sumatera, itu angin berhembus dari barat. Kalau kalian lihat, angin itu biasanya berhembus dari barat ke timur, kalau di Sumatera, atau dari timur ke barat ini? Gimana, Kak? Ulangi. Oke, kira-kira anginnya berhembus dari Padang ke Pekanbaru, atau dari Pekanbaru ke Padang? Padang ke Pekanbaru, Kak. Betul, Padang ke Pekanbaru. Jadi gini, kalau teman-teman tadi lihat, harusnya itu kan angin bergerak dari timur ke barat. Harusnya dari Pekanbaru ke Padang. Karena angin, coba lihat. Angin muson kan bergeraknya dari timur ke barat, kan? Harusnya dari timur ke barat. Tapi ada faktor-faktor lokal. Jadi faktor-faktor lokal itu bisa memodifikasi udara, atau bisa memodifikasi unsur-unsur udara. Faktornya apa? Coba kita lihat di peta. Oke, coba dilihat petanya. Kalau sudah lihat petanya, kita lihat ini. Faktor angin. Nah, faktor angin yang ketiga itu adalah gaya gesek. Gaya gesek ya. Kalau teman-teman lihat coba. Di timur Sumatera, itu banyak gaya gesek. Ada Bangka Belitung. Ada Singapura, ada Batam, ada Kepulauan Riau. Di sini ada Semenanjung Malaya. Di sini lautnya kecil. Berarti gaya geseknya banyak enggak? Banyak kan? Nah, sementara di baratnya Sumatera, itu gaya gesek lebih kecil. Hanya ada beberapa pulau kecil, seperti Nias dan Sibarut. Sehingga gaya geseknya itu lebih kecil. Kalau gitu, kira-kira anginnya yang lebih kencang dari mana? Angin yang kencang itu di barat atau di timur? Barat. Barat. Makanya anginnya bergerak dari barat ke timur. Sampai sini paham? Makanya anginnya di timur. Ya. Nah, anginnya kayak gini. Sret. Nah, kayak gini. Karena tadi, friksi atau gesekan di barat itu lebih sedikit. Pokoknya kalau ada yang ketinggalan, bingung, enggak paham, langsung tanya saja. Oke? Sip. Enggak usah malu-malu, enggak usah tanggung salah. Boleh chat private. Kan bisa chat private kan kalau malu. Nah, kita lanjut. Tadi Mas Calvin, ketika udara naik. Jadi, kita mau membuat contoh. Contoh di sini suhunya adalah 30 derajat. Suhunya 30 derajat. Celcius. Kemudian dia naik. Umbamannya naiknya 1,5 kilo. Atau 1.500 meter. Ini naik 1.500 meter. Nah, naik 1.500 meter. Naik 1.500 meter. Nah, kira-kira Mas Calvin, kalau dari ketinggian pantai hingga ketinggian 1.500 meter, itu kita pakai adiabatik yang basah atau yang kering. Kira-kira kalau di dataran rendah itu banyak awannya atau sedikit awannya. Kira-kira kita pakai adiabatik yang basah atau kering. Yang basah. Oke, yang basah. Jadi, tak lurusin nggak apa ya Mas? Kalau di bawah itu, kita pakai adiabatik yang kering. Nah, kalau coba Mas Calvin lihat, di pantai itu kan jarang ada awan kan? Sementara kalau di gunung, awannya lebih banyak atau lebih dikit Mas? Kalau di gunung. Lebih banyak. Lebih banyak. Makanya kita pakainya ini yang kering dulu. Karena ini anggap saja di pantai. Nah, coba Mas dihitung Mas. Kalau setiap 100 meter, ingat tadi kalau kering ya, kita pakai yang kering ini. Karena dia masih di bawah pakai yang kering. Kalau kering tadi, setiap 100 meter, turun berapa suhunya Mas? 1 derajat celcius. Oke, berarti kita kira di sini suhunya berapa? 15 derajat. Betul sekali. Karena dia naik. Kalau makin dingin Mas, biasanya kalau makin dingin itu, awannya makin banyak enggak Mas? Terbentuk awan-awan gitu enggak? Iya Mas. Iya kan? Kalau teman-teman lihat di gunung-gunung, itu kalau di awan-awan, biasanya ada awan. Di gunung-gunung banyak awan. Ini terbentuk awan. Kalau terbentuk awan, berarti dia sekarang paketnya yang basah apa yang kering? Yang basah. Betul. Mantap. Anggup aja ini ketinggiannya 1 kilometer ya Mas. Berarti suhunya berapa Mas? Di puncak sini. 9 derajat. Betul. Kenapa 9? Karena kalau basah itu naik 100 meter, turunnya 0,6. Kalau naiknya 1000 meter, berarti turunnya berapa? 6. 15 kurangi 6, 9. Sampai sini teman-teman paham? Mas Calvin juga paham? Paham ya? Apa masih bingung? Oke. Nah. Kemudian Mas Calvin. Kalau terbentuk awan, kan berarti di sini sering hujan ya Mas Calvin? Iya kan? Iya. Kalau di sini terbentuk hujan, maka di sini airnya udah habis atau enggak? Habis ya? Udah, enggak habis. Enggak habis nih. Enggak habis. Kalau habis berarti kering atau basah? Kering. Kalau kering, pakainya apa? Di ALR. Di ALR. Oke. Berarti kira-kira suhu di sini berapa Mas? Suhu di sini. Ini ketinggiannya sama dengan yang 30 ini. Suhu di sini berapa Mas? 34 derajat. Betul. Dari mana? 2.500 dibagi 100, 25. Tambahkan dengan 9 menjadi 34 derajat. Betul sekali. Ini kita pakai DALR atau yang kering. Nah, tadi yang kering, yang kering tadi kalau naik 100 meter, turun 1 derajat. Berarti kebalikannya. Kalau turun 100 meter, maka suhunya naik 1 derajat. Nah, makanya di sini. Ini kan turunnya total 1000 ditambah 2500. Berarti berapa? 2500. Turun 2500 meter. Setiap 100 meter suhunya naik 1. Berarti ini suhunya naik 25. 9 tambah 25 adalah 34. Sampai sini Mas Calvin dan teman-teman paham? Paham. Paham. Nah, efek volume tadi menyebabkan ini pada ketinggian yang sama, suhu yang di sini itu lebih panas. Nah, ini namanya adalah windward. zone. Ini namanya windward zone. Dan di sini namanya adalah leeward zone. Nah, itu bahasa Indonesia di sini daerah bayangan hujan. Daerah bayangan hujan. angin yang di sini turun itu sifatnya angin yang panas. Jadi, angin yang turun di sini anginnya bersifat panas. Atau disebut sebagai angin fohmi. Nah, angin fohmi itu namanya banyak. Ada angin mamiri, bawrok, wambrok, kumbang, genting, dan cingok. Oke, yang dari Toba. Kalau yang Mas, yang dari Toba ini kan pasti mengenal angin bawrok. Ya enggak Mas? Yang dari Toba. Ya. Ya, kira-kira angin bawrok gimana Mas? Di sana. Enggak. Di daerah saya, bukan di daerah saya. Di kabupaten. Tapi, tahu enggak Mas gimana? Kira-kira anginnya gimana? Meskipun belum. Panas kan? Kayak putih beliungnya. Suhu Sumatera Utara, Pak. Oke. Anginnya panas ya itu, Pak. Nah, itulah kenapa. Gimana? Biasanya terjadi di langkat itu. Oh, di langkat ya? Oke. Makanya kalau teman-teman lihat. Deli Serdang. Deli Serdang, kan? Pokoknya bagian-bagian sini. Mana sih ya? Bagian sini-sini. Nah, itulah mengapa kalau teman-teman hidup di Medan, di Dumai, di Pekanbaru, di Jambi, dan di Palembang, itu panasnya minta ampun. Kenapa ya tadi? Ada namanya efek pohon. Tapi kalau teman-teman hidupnya di Bengkulu, di Sumatera Barat, ya kan? Atau yang Sumatera Utara bagian sini, Sibulga, Padang Sidembuan, atau di bagian Aceh yang sini, yang Barat, itu lebih dingin karena adanya efek pohon. Sampai sini paham? Paham? Paham ya? Paham ya? Jadi di sini panas karena efek pohon. Di Jawa pun juga demikian. Kalau teman-teman hidup di Jawa bagian selatan, kayak Banyuwangi, Lemajang, Malang, Tulung Agung, Kediri, Ponorogo, Jogja, Kebumen, sampai sini, Tasik Malaya, Siwidei, Sukabumi, itu dingin. Tapi kalau di utara, kayak Jakarta, Bekasi, maka Bekasi jurukannya apa? Planet lain. Karena panasnya itu gak masuk akal Bekasi. Jakarta, Bekasi, Teges, Merebes, Cirebon, Semarang, Surabaya, itu panasnya luar biasa. Ya sama, karena adanya efek pohon tadi. Oke, sampai sini ada pertanyaan apa enggak? Atau mau ditulis dulu enggak nih? Gimana teman-teman? Mas enggak? Mau lanjut apa ditulis dulu? Gimana mas Uzen? Lanjut? Lanjut. Lanjut aja ya. Oke, ini namanya efek pohon. Oke, ini ada yang. Kak, kok di Gaya itu, oke, jadi, SALR atau Saturated, ya kan? Ini mas Gamma tanya. Kalau di Gaya itu, SALR kok 0,5? Nah, jadi ini itu adalah angka-angka general atau rata-rata. Jadi ada yang menulis WALR atau SALR sama aja, itu ada yang menulis 0,5, ada yang menulis 0,6. Nah, monggo silahkan bebas. Ya kan? Kalau buku-buku Indonesia biasanya menulisnya 0,6. Ada buku-buku lain menulisnya 0,5. Jadi gitu ya. Beda-beda emang mas. Tapi yang jelas WALR itu selalu lebih rendah daripada DALR. Jadi kalau besok jawab pertanyaan, pakai yang mana mas? Pakai 0,5 atau 0,6? Kalau OSN pakainya 0,6. Gitu. Oke, gitu. Asgama. Siap. Makasih mas. Bodok-bodok. Sama-sama. Kita lanjutlah saya. Nah, kemudian ada nanya kestabilan udara. Kestabilan udara. Ini yang anak IPA sabar ya. Karena ada suatu saat di mana kalian senang-senang. Ada suatu saat di mana anak IPA menderita. nanti di akhir-akhir hari. Santai aja. Santai aja. Ada waktunya di belas-senang. Oke. Nah. Tapi jujur aku dulu ketika OSN ya mas, mbak. Tiga tahun, empat tahun dari SMP kelas 9 sampai IGU. Itu aku belajarnya sosial semua. Aku nggak pernah belajar fisik dulu. Karena ya itu tadi kelemahan anak IPA kan di sosialnya. Kayak gitu. Jadi teman-teman juga boleh pakai gitu kalau anak IPA perbanyak sosialnya, kalau anak IPS perbanyak fisiknya. Gitu aja. Oke, lanjut lagi. Nah. Kestabilan udara itu ada tiga. Ada udara stabil absolut. Ada udara ini sering keluar. Kondisi olah. Jadi gini, ada namanya udara stabil absolut, tidak stabil absolut, dan tidak stabil kondisional. Pengertiannya gini, udara yang stabil itu apa sih? Udara yang stabil itu adalah udara yang tidak ada pergerakan vertikal ke atas. stabil tidak ada pergerakan vertikal ke atas. Kalau tidak stabil, berarti ada pergerakan vertikal ke atas. Maksudnya gimana? Masih bingung. Oke. Udara stabil absolut didefinisikan ketika ALR. ALR itu adiabatic lab straight. Adiabatic lab straight itu adalah rata-rata. lebih besar daripada ELR stabil absolut. Kalau tidak stabil absolut, ELR kalau tidak stabil kondisional, oke, kita bahas satu saja, nanti kalian bisa praktekkan sendiri biar kita waktunya bisa pas. Ini teman-teman mau bahas yang mana? Tidak stabil absolut, stabil absolut, apa tidak stabil kondisional? Milih. Silahkan, bisa dicek, bisa ngomong. Mana yang mau dibahas? Udara stabil absolut. Oke, stabil absolut ya. Kita membahas stabil absolut. Berarti kalau stabil itu dia udaranya tidak akan naik lagi. Ceritanya gini Mas Candor. Saat kita berbicara tentang kestabilan udara, ingat ada namanya konsep buoyancy. Konsep buoyancy itu intinya yang ringan bakal ke atas. Contoh minyak sama air. Minyak itu lebih ringan, maka minyak di atas air di bawah. Itu namanya konsep buoyancy. Lanjut lagi. Kemudian ini ada sumbu Y dan sumbu X. Nah sebentar aku tak hidupin lampu bentar ya. Sudah mulai gelap. Sip. jadi ada namanya stabil absolut. Kalau stabil absolut itu kayak gini. Dia ketika ALR itu lebih besar daripada ELR. ALR itu maksudnya gabungan. kayak entar aku selesai. Nah coba mas dan mbak bayangkan ini ketinggiannya ketinggian 1 kilo ketinggian 1 kilo ketinggian 2 kilo ketinggian 3 kilo ketinggian 4 kilo ini cuma perubamaan. 4. Jangan tinggian tinggi 4 3 2 1 Nah oke kita anggap aja ALR-nya ALR-nya itu rata-rata ya berarti anggap aja 0, ALR anggap aja 0,8 0,8 per beda ini kan angkanya susah kita buat angka yang gampang aja 1 derajat per 100 meter yang ELR itu kita anggap 0,5 biar gampang ya ini ya ini cuma perubamaan aja biar gampang ini ini buat 20 oke oke jadi kayak gini terus kita buat itu suhu oke suhu dan parsel udara jadi ini ada namanya parsel udara nah sebelum kita sampai ke situ oke kita harus membahas dasarnya terlebih dahulu sebelum kita ke situ nah yang dimaksud dengan lab straight itu apa lab straight itu teman-teman bisa belajar di hukum termodinamika kelas 12 atau persamaan gas ideal kelas 12 fisika silahkan dipelajari intinya lab straight itu adalah perubah atau perubahan perubahan suhu tanpa adanya pertukaran kalor itu namanya lab straight kalau bentar itu kalau adiabatic lab straight adiabatic proses adiabatic adalah proses perubahan suhu tanpa adanya pertukaran kalor kalau environmental lab straight itu adalah perubahan suhu dengan pertukaran kalor kalor itu apa kalor itu panas kita langsung tercontoh saja ini mas dan mbak tadi yang minta yang minta stabil absolute tadi siapa namanya lupa aku yang tadi minta mas mas fauzan ya mas fauzan pernah lihat galon gak mas galon yang isinya air penuh belubuk-belubuk ini pernah mas pernah ya nah belubuk-belubuk itu apa gelembungnya nah gelembungnya itu kira-kira kalau di bawah sama di atas besar yang mana gelembungnya yang di bawah oke coba kita lihat ya oke gelembung air terhadap tekanan sebentar ini coba lihat nah oke intinya gelembung itu semakin ke atas semakin besar gelembung udara nah gak ada gambarnya semuanya oke jadi kok kalian amati atau ini aja nah kalau kalian amati gelembung yang di atas itu lebih besar daripada yang di bawah karena apa karena gini mas dan mbak ini ada namanya tekanan coba mas fauzan tekanan udara di bawah sama tekanan udara di atas besar yang mana tekanan udara di bawah betul di bawah nah ibarat ini ada udara 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 kalau ditekan-tekan dia mengecil atau membesar kalau ditekan-tekan mengecil mengecil sementara di atas ini udaranya tekanannya rendah sehingga kalau tekanannya rendah dia bisa mengembang sampai sini paham oke nah gitu ya mas dan mbak semuanya ini saya mau buat kayak gini ini ketinggian 4 kilo ini ketinggian 3 kilo ini ketinggian 2 kilo dan ini ketinggian 1 kilo oke kayak gini ya nah ini ini namanya parsel udara oke nah kemudian selanjutnya kita akan berlanjut ke kanan ini suhu parsel udara yang kanan ini adalah suhu lingkungan atau ELR suhu lingkungan itu pakai ELR nah kita anggap gini aja suhu lingkungannya adalah 30 derajat celcius suhu lingkungannya adalah 30 derajat celcius di bawah sementara ini memang agak rumit ya tapi nanti teman-teman bisa membaca sendiri untuk lebih pahamnya dan dipraktekan sendiri nah ini suhu lingkungannya adalah 30 derajat celcius sementara suhu udara disini suhu parsel udara ya suhu parsel udara disini adalah 40 jangan ting 38 aja 38 derajat celcius oke mas dan mbak semua ini kalau di jawab bareng-bareng kira-kira kalau kayak gini berarti lebih panas lingkungannya atau lebih panas parsel udaranya parsel udara kalau parsel udara lebih panas lebih ringan atau lebih berat lebih ringan oke kalau lebih ringan dia akan ke atas sampai sentuh paham nah umpamnya dia bergerak ke atas ini ketinggian 2 km ini ketinggian 2 km ingat tadi ini paketnya ALR ya parsel udara paketnya ALR kalau lingkungan paketnya ELR berarti disini suhunya jadi berapa kalau naik 1 km suhunya jadi berapa setiap naik 100 m suhu turun 1 derajat nah ini naik 1 kg suhunya berapa disini 28 betul B28 nah berarti yang kanan ini lingkungan kalau lingkungannya disini suhunya berapa berarti berapa jawabannya adalah 2 25 25 sekarang panas mana masih panas udaranya ya masih panas parsel udaranya ya oke berarti dia naik lagi ke sini naik lagi ke sini suhunya menjadi berapa 18 ingat setiap naik 100 m suhu turun 1 kalau naiknya 1 km berarti suhu turun 10 disini nah disini berapa mas berarti suhunya 20 20 20 kira-kira kalau sekarang lebih panas parsel udara atau lebih panas lingkungannya lingkungan betul berarti kira-kira udaranya bakal naik lagi ke atas tidak turun dia akan tidak naik lagi ke atas dia akan turun atau disini doang berarti dia udah stabil belum mas dan mbak stabil stabil ya karena dia tidak naik lagi nah itulah yang dinamakan namanya stabil absolute jadi kalau didefinisikan stabil absolute adalah suatu keadaan dimana suatu masa atau parsel udara itu suatu masa atau parsel udara itu pada suatu saat akan berhenti untuk naik sampai sini paham makanya dia dinamakan stabil jadi kalau udah kini dia gak bakal naik lagi kenapa dia tidak naik lagi karena dia lebih dingin kalau lebih dingin berarti dia lebih berat daripada sekitarnya itu ceritanya lebih dingin itu lebih berat karena apa karena densitasnya lebih tinggi oke sekarang itu yang pertama udah kejawab ya stabil absolut suatu saat akan berhenti naik nah yang kedua mas dan mbak tau gak kenapa ini itu makin ke atas makin dingin jawabannya ini karena ada proses adiabatik ini ada proses adiabatik adiabatik itu adalah perubahan suhu tanpa adanya pertukaran kalor oke jadi ibaratnya gini mas dan mbak ini harus pelan-pelan gak apa-apa nah ibaratnya gini oke kalau disini umpamanya ada energi energinya umpamanya disini 100 kalori umpamanya ada energi 100 kalori di dalam sini ada energi 100 kalori oke kurang kecil biar bisa masuk nah disini ada energi 100 kalori dan bakal saya zoom oke nah ini ya ingat tadi proses adiabatik itu tidak mengalami proses pertukaran panas tidak ada panas yang keluar dan tidak ada panas yang masuk sehingga disini berapa kalorinya tetap sama atau berubah sama sama sampai atas pun sama betul sampai atas pun sama nah kemudian yang terjadi apa bayangkan energi 100 buat memanasin volume kecil ini sama energi 100 buat memanaskan volume sebesar ini kira-kira yang dingin yang besar apa yang kecil yang dingin yang besar oke makanya dia suhunya turun sampai sini paham paham kak oke mantap akhirnya selesai pembahasan kestabilan udara kayak gitu ya jadi kalau ditanya kenapa ini suhunya bisa turun parsel udara padahal tidak ada tidak ada panas yang masuk karena meskipun energinya sama meskipun energinya sama-sama 100 tapi ini itu lebih besar sehingga energi yang sama digunakan untuk memanaskan ruangan yang lebih besar suhunya lebih turun oke ini mau dicatat dulu apa langsung lanjut aku aku ngikut benar kak di screen oke silahkan dari mana dari sini ya silahkan di screenshot sudah kak sudah oke yang lain gimana oke kalau sudah yang ini sudah kak oke ini konsep jadi kalau tidak stabil absolut sama yang konsep ini tidak stabil kondisional silahkan dibuat gambarnya sendiri dibuat kayak gitu silahkan banyak-banyak mencoba bereksperimen oke kita lanjut kembali nah tadi kita baru membahas tentang apa namanya suhu yang advance ada namanya angin font dan lain-lain oke berarti angin sudah selesai ya ada angin ini sudah dibahas angin ini sudah dibahas yang belum adalah angin ini nanti saja kalau ada waktu karena ini panjang pembahasannya nah oke suhu tadi sudah selesai ada inversi adeibatik sekarang kita akan membahas perawanan eh sorry kelembaban udara jadi kelembaban udara itu ada empat jenis kalau ini mah gampang sebentar ini cepat-cepat saja kelembaban udara atau kina jelis kelembaban udara ada empat jenis satu kelembaban mutlak yang kedua adalah relatif yang ketiga adalah spesifik campuran oke yang pertama kali teman-teman harus perhatikan adalah satuannya satuannya kalau mutlak itu biasanya gram per meter kubik relatif satuannya dalam persen ya sorry persen itu mana ini spesifik sama campuran itu satuannya adalah pecahan atau desimal ini satuannya desimal itu yang pertama kali teman-teman harus perhatikan satuannya dulu aduh salah poinnya belajar dasar sama saya tapi kalau ada yang mau tanya bebas silahkan oke nah mutlak itu adalah didefinisikan sebagai didefinisikan sebagai masa uap air dalam volume udara tertentu kalau ini adalah persentase masa uap air aktual per masa air masa uap air potensial oke ada yang tanya bentar saya mau tanya saya melihat oke ini ada pertanyaan bagus dari master skin naval sebentar habis ini saya jawab mantap pertanyaannya oke saya malah belum melihat udah download udah liatin kemarin udah liat soalnya oke persentase masa uap air ini dalam persen ya kalau spesifik itu adalah perbandingan masa udara basah atau uap air per masa udara lengas 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 itu lembab artinya atau lembab bukan lembab yang dibagi aja nah ini kemudian yang terakhir adalah campuran campuran itu satuannya pengertiannya adalah perbandingan masa udara basah atau uap air tadi per masa udara kering nah ini adalah kenambatan udara contoh kita langsung ke mutlak aja oke mutlak ya silahkan ini di screenshot saya mau kasih soal mutlak gampang mutlak umumnya saya pakai rumahnya siapa ini rumah Pak Adi Fauzan oh Pak Fauzan oke siap rumah Pak Fauzan ukurannya berapa berapa mas pingginnya 10 x 10 x 10 tingginya 10 meter oke pengandung uap air 50 gram berapa kelembapan mutlak kalau ini gampang kelembapan mutlak tadi apa kita kembali ke rumus masa uap air dalam volume udara tertentu masa uap airnya berapa 50 gram volumenya berarti berapa 1000 meter kubik berarti berapa berarti berapa kira-kira berapa gram dalam 1000 meter kubik 5 gram per 100 meter kubik atau 0 koma berapa 5 dibagi 100 berapa 0,0 5 gram per meter kubik sampai sini paham paham ya gini aja simple kemudian sekarang relatif yang agak susah sebelum relatif kita meninggal spesifik dan campuran udara itu ada namanya udara lengas udara lengas itu adalah udara kering plus udara basah udara basah itu maksudnya uap air itu ya nah berarti gimana contoh ini rumah Mas Fawuzan waktu ditimbang terdapat wap air sebanyak 6 gram dan total udara yang ditimbang adalah semuanya 20 gram nah gini kalau Mas Fawuzan itu uap airnya 6 gram dan total udara yang ditimbang 20 berarti udara keringnya berapa gram berapa 14 berarti udara lengasnya udara lengas itu udara total ya 20 sama dengan udara kering plus 6 berarti udara kering sama dengan 20 dikurangi 6 sama dengan kering sama dengan 14 tinggal dimasukin aja rumusnya kalau kelembapan campuran itu tinggal basah per kering kalau campuran berarti 6 per 14 itu kalau kelembapan campuran kalau kelembapan spesifik berarti ini adalah basah per total 6 per 20 ini tinggal main rumus aja main rumus nanti kita kasih jadi udara lengas itu udara total nah sekarang kita masuk ke kelembapan relatif yang lumayan susah mutlak sama spesifik campuran ada pertanyaan kalau ada pertanyaan langsung chat aja oke kalau gak ada kita langsung ke yang relatif relatif humidity ini gini pengertiannya adalah masa uap air yang aktual per masa air potensial nah maksudnya gimana jadi gini potensi uap air dipengaruhi oleh dua hal satu adalah jumlah masa uap air dan yang kedua adalah suhu oke coba sekarang mas dan mbak mas dan mbak pernah buat teh panas pernah buat teh panas oke saya mau tanya ke mas alvin mas alvin pernah buat teh panas mas alvin halo cek suara saya aman atau putus-putus halo cek cek halo cek putus-putus ya mas cek halo halo oke udah kedengeran ya putus kak suaranya oh putus-putus bentar-bentar saya saya apa namanya reload bentar bentar-bentar putus-putus oke kalau sekarang putus-putus gak sekarang tidak kak oke tidak ya tidak kak oke nah kalau yang campuran sama spesifik tadi jelas apa putus-putus yang ini jelas jelas oke kita kesini potensi uap air dipengaruhi dua hal satu adalah jumlah masa uap air dan suhu oke coba sekarang mas alvin mas alvin pernah membuat teh panas ya kak pernah ya nah ketika teh yang panas itu nanti mendingin jadi ada teh yang panas dikasih tutup terus kemudian mendingin nah itu tutupnya banyak uap airnya enggak eh sorry banyak airnya banyak airnya ya nah jadi gitu jadi semakin dingin udara dapat menampung lebih sedikit uap air semakin dingin oke berarti semakin dingin RH semakin meningkat contoh ya contoh ini ada sebuah udara oke udaranya suhunya adalah ini maunya 30 celsius bisa menampung atau maksimalnya bisa menampung maksimal 20 gram uap air dia kebisa menampung uap air 20 gram tapi ternyata di udara ini hanya terdapat 10 gram uap air aktualnya ternyata berarti kira-kira disini kelembapan relatifnya berapa mas maksimal 20 yang ada adalah 10 berapa mas Fauzan berapa persen berapa persen oke dia bisa menampung 20 sebenarnya tapi yang ada beneran itu cuma 10 berarti berapa persen 50 persen betul 50 persen nah tapi seumpama suhunya mendingin suhunya mendingin kira-kira disini suhunya menjadi 20 derajat celsius terus maksimal hanya 10 gram berapa persen kelembapan relatifnya 100 persen 100 persen berarti disini dapat dipahami ya semakin rendah suhunya kelembapan relatif akan naik paham paham oke sekarang kalau kondisinya berbeda kalau kondisinya gini awalnya ada 10 gram uap air nah kemudian dari situ ditambahin uap air lagi 10 gram jadi menjadi 20 gram sekarang berapa kelembapannya sekarang berapa ini kira-kira 100 ya oke ingat ada uap air 20 gram di suatu udara yang bisa menampung 20 rumusnya adalah rumusnya apa mas ini rumusnya aktual 20 dibagi potensial dibagi 20 dipersenkan kali 100 20 dibagi 21 dikali 100 100 persen ini 10 dibagi 20 dikali 100 50 persen jadi intinya apa mas intinya ada dua semakin dingin kelembapan relatif meningkat atau semakin banyak uapnya kelembapan relatif akan meningkat itulah kenapa itulah kenapa tadi ketika kita di gunung kenapa kita ketika naik gunung itu banyak awan-awan nah karena udaranya mendingin ketika udaranya mendingin akan terjadi namanya kenaikan kelembapan relatif ketika kelembapan relatifnya naik uap air itu akan mulai berkondensasi menjadi awan sampai sini paham putus-putus lagi cek putus-putus lagi putus-putus lagi enggak enggak tapi paham kenapa banyak awan di gunung karena suhunya makin dingin tadi uap airnya berkondensasi menjadi awan oke ini nanti kesimpulannya gini kesimpulan mungkin ada yang tanya lagi mantap apa mas fauzan tanya apa mas titik oh kira nanya oke ya dari kesimpulan rh jika rh meningkat maka jadi awan gini oke koneksi saya terputus apakah terdengar sorry ya ini internetnya udah mulai udah mulai itu nah share screen lagi intinya ini kesimpulannya ini semakin dingin atau semakin banyak uap air kelembapan relatif akan meningkat ketika kelembapan relatif itu meningkat maka uap air akan berkondensasi menjadi awan itu kesimpulannya nah sekarang sekarang saya akan menjawab akan menjawab pertanyaannya mas tadi mas naufal yang tanya oke coba mas naufal pertanyaannya bisa di chat kembali karena tadi saya clock out sendiri hilang chatnya ditulis lagi ya mas sorry sambil saya carikan soal OSK soal OSK tahun 2020 atau 2019 selamat yang mana mas tadi mas yang mana oke mantap KSNK 2020 nomor 7 parsel udara yang naik ke atmosfer setelah mengalami proses kondensasi akan terhenti geraknya pada saat suhu parsel lebih besar dibandingkan suhu salah harusnya sih C apa mas disitu kuncinya mas kuncinya dibikin B oh yaudah sabar ya berarti harusnya C oke oke yang perlu diperhatikan adalah mungkin ini saya tadi kan mas Rizky tanyainya ketika ALR jadi ALR itu beda dengan suhu ya mas nah jadi gini saya koreksi sedikit mas pertanyaannya mas Rizky jadi silahkan tanya-tanya gitu karena semakin banyak tanya semakin bagus dan kadang-kadang soal itu seringkali juga ada salahnya gak apa namanya halus ya kan jadi gini kan tadi mas tanya gini jadi yang betul itu berhenti ketika suhu parsel sama dengan suhu lingkungan gitu ya mas bukan bukan ini mas ini bukan ini bukan ketika ALR sama jadi ALR sama suhu parsel itu beda jadi yang benar ini kata-kata berhenti ketika suhu parsel sama dengan suhu lingkungan karena apa karena kalau ALR sama dengan ELR itu pilihnya dua selalu stabil atau selalu tidak stabil ini pilihannya ketika ALR sama dengan ELR jadi ALR itu menjelaskan rate-nya menjelaskan perubahannya menjelaskan perubahan kalau naik segini itu berapa itu namanya ALR tapi yang betul adalah ini suhu parsel sama dengan suhu jadi suhu sama ini beda itu ya mas Rizky siap mas Rizky cek mas makasih banyak oke sip jadi oke ada lagi tidak pertanyaan yang gitu harusnya C tapi jawabnya B oke oke kemudian ya inilah ini medklimnya kayak gini ya contohnya tiga proses yang dialami energi tau kan ada kondiksi konveksi radiasi tadi udah absorptivitas lapisan atmosfer itu biasanya 0 atau 100 ini jawabannya apa kuncinya nomor 2 ada yang tau gak kunci nomor 2 B oke tingkat absorptivitas yang terbesar yang bisa dialami oleh cahaya sampai satu lapisan atmosfer adalah 1 sampai 100% jadi ini sebenarnya soalnya agak rancu ya karena setiap cahaya itu beda-beda tingkat absorptivitasnya sebetulnya gini kalau tadi cahaya ozon ozon itu kalau eh sorry cahaya ultraviolet ultraviolet kira-kira kalau di apa namanya stratosfer terserap gak terserap kan tapi kalau di troposfer dia tidak terserap ini soalnya ini soalnya agak rancu ya maksudnya gimana ini pun gak paham kalau ini jelas jawabannya sebenarnya apa tebak coba jawabannya A atau B B sebenarnya sebenarnya uap air itu adalah gas rumah kaca yang paling banyak memantulkan tapi kenapa uap air itu tidak berbahaya karena uap air itu siklusnya bentar paling cuma 7 hari kalau karbon dioksida walaupun tidak berbahaya tapi dia siklusnya itu ratusan tahun untuk hilang kalau uap air jadi hujan hilang ini tadi sudah pengertian cuaca iklim ini gampang ya ada evaporasi kondensasi itu kayak pelajaran fisika SD dulu kalau dari apa namanya beku kecair namanya mencair oke kita langsung melanjutkan aja oke sekarang kita masuk ke yang namanya perawanan dulu awan ketika kita membahas awan maka kita harus membahas juga proses pembentukan awan jadi ketika kita membahas awan kita membahas proses pembentukan awan 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 itu secara umum pengertiannya apa awan itu oke saya mau tanya nih dari tadi mas terus sekarang mbak mbaknya cuma ada satu disini oke mbak dinda selamat sore mbak dinda ya kak oke bogor adalah negeri hujan ya kan berarti sering sering lihat awan ya mbak ya oke nah kira-kira awan sendiri itu dia uap air atau air buap air buap air coba kalau pengertian awan menurut mbak apa kenapa kak pengertian dari awan apa kira-kira teman-teman yang lain kalau mau bantu juga boleh banget awan adalah apa kumpulan uap air yang berada di lapisan kroposfer oke coba kita lihat ya pengertian awan kalau teman-teman lihat di buku-buku mungkin ada pertanyaan sebentar seneng suara kakak di aku putus-putus maaf oh alah sorry sebenarnya itu putus-putus itu bisa diatasi dengan kalau tidak direkam tapi karena ini harus direkam gimana caranya oke saya harap sekarang bisa dengar lagi apakah sudah bisa mendengar lagi sudah kak mungkin internetnya aku juga kurang stabil oke ini memang internetku yang jelek ini tidak apa awan awan itu adalah sebuah atau hasil dari kondensasi uap air kira-kira kondensasi itu proses apa proses evaporasi ayo kondensasi apa kalau evaporasi proses penguapan kalau kondensasi berubahnya 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 gas menjadi air betul gas kecair berarti kalau kondensasi uap air berarti adalah berubahnya gas uap air menjadi apa titik-titik air oke berarti sebenarnya awan itu cair apa gas cair cair betul jadi awan itu sebenarnya adalah hasil kondensasi uap air berupa titik-titik air atau es yang melayang-layang di atmosfer sehingga awan itu sebenarnya adalah partikel tersuspensi awan itu sebenarnya adalah partikel tersuspensi awan itu sebenarnya adalah air yang kecil-kecil banget tapi dia melayang-layang di udara karena kena angin sampai sini paham kayaknya internetku putus-putus lagi saya paham paham oke jadi gini nah terus awan itu ada dua ada awan panas awan dingin awan dingin dibagi menjadi dua ada mix campuran dan glaciated kalau putus-putus ngomong aja awan panas itu suhunya di atas 0 derajat celsius awan dingin suhunya di bawah 0 derajat celsius awan campuran itu suhunya adalah suhu dari awan campuran itu lebih dingin daripada 0 tapi lebih panas daripada minus 40 atau dengan kata lain antara minus 40 dan 0 kalau glaciated itu di bawah minus 40 awan panas itu isinya air awan dingin campuran isinya air dan es kalau glaciated isinya es oke nah gitu oke nanti mungkin untuk sore ini ada pertanyaan enggak kalau tidak ada pertanyaan nanti malam kita akan lanjutkan teman-teman kita akan melanjutkan bagian awan dan presipitasi serta kita akan melanjutkan yang bagian ini nah fenomena-fenomena ini serta klasifikasi iklim ya jadi kita nanti akan membahas ini semua oke terus kemudian kita tambahan satu lagi akan membahas ini gitu ya jadi nanti malam tolong dipelajari oke sebelum kita mulai pelajari nanti biar malamnya lebih cepat bahasnya pelajari dulu apa itu proses tumbukan dan tangkapan kemudian ada namanya proses bergeron proses rain ice proses ice aggregation oke kemudian pelajari proses apa itu masa udara pelajari front pelajari apa itu DKAT atau ITCZ oke kemudian pelajari satu lagi adalah tentang lak mina dan elino oke ini tolong dipelajari oke nanti kita ketemu lagi jam 7 malam sebelum kita tutup ada pertanyaan gak kira-kira apa karena ini nanti prosesnya sangat panjang jadi tolong banget pelajari ini 30 menit buat baca-baca apa sambil makan sambil apa yang penting jangan ibadah sambil baca buku nanti beda gitu ya sambil makan sambil apa oke disini juga teman-teman bagi yang seneng main game bisa hubungi saya disini ada yang seneng main game 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 domino domino ada lagi gak selain domino yang game mobile legend aku main juga apa lagi nanti kita bisa main bareng oke mau refreshing undang saya aja oke mantap kalau begitu mungkin cukup sekian ini tolong dipelajari ditulis nanti akan kita bahas bersama-sama siap 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 jangan lupa di screenshot dan jangan lupa diisi presensinya mungkin sekian dulu dari saya terima kasih banyak selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh wassalam